Tribunur sepuluhan wartawan mendatangi Polda Gorontalo pada Rabu 15 Mei 2024. Yakni mereka mendesak Polda Gorontalo segera memanggil Rompagau, calon bupati Boalemo yang diduga menghina profesi wartawan. Menurut Ibda Naila Zahra, penyidik Direkturat Kriminal Khusus atau Direkskrim Sus Polda Gorontalo itu, pihaknya memang sudah menerima laporan dari organisasi wartawan. Terkait hal itu, informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Gorontalo. Herjianto Tangahu, silakan untuk laporan legapnya. Terima kasih Adila, Tribunur di mana pun Anda berada. Saya Herjianto, Tribun Gorontalo melaporkan terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan aliansi atau wartawan mahasiswa yang tergabung dalam projurnalis media cyber. Di mana korlap aksi dalam kesempatan itu merupakan Jojoro Mampuk yang juga merupakan wartawan di Kabupaten Boalemo. Puluhan wartawan itu meminta agar Polda Gorontalo segera bertindak memanggil dan meriksa Rompagau yang diduga melecehkan organisasi atau profesi wartawan pada konferensi pers sebelumnya, beberapa pekan sebelumnya. Memang laporan tersebut tidak langsung dilayangkan ke SPKT Polda Gorontalo namun berdasarkan keterangan Jojoro pada demonstrasi tersebut, laporan itu sudah masuk ke Polres Bualemo dan juga ke Polda Gorontalo melalui aduan langsung ke Kapolda. Namun pada saat aksi demonstrasi Kapolda tidak datang menyambangi atau menemui mas aksi namun diutus bagian dirkrimsus yakni ibda Nayla Zahra untuk memberikan penjelasan terkait dengan tindak lanjut daripada aduan tersebut. Dan Nayla menyebut bahwa aduan daripada aliansi jurnalis tersebut kini telah pihaknya selidiki dimana memang pada saat selesai aksi itu Jojoro mampu selaku korlap dan juga ketua PJS dipanggil ke dalam ruangan dirkrimsus untuk diperiksa terkait dengan dugaan laporan tersebut. Rumpagau merupakan salah satu mantan Bupati Bualemo yang pada pilkada tahun ini kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bualemo dari Partai Nasdem seperti itu. Dan sebelum menyambangi Polda Gorontalo pada waktu kemarin, Mas Aksi juga menyambangi kantor DPW Nasdem Provinsi Gorontalo dengan menuntut hal yang sama agar kiranya Rumpagau dapat ditindak baik dari segi organisasi dalam hal ini. Dari kepengurusan Nasdem maupun dalam hal ini di Polda diminta untuk diperiksa dan ditindaklanjuti secara tegas seperti itu. Mungkin demikian Adila yang bisa kami laporkan dari Gorontalo. Terima kasih kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.